Bagaimanakah cara membuat presentasi menggunakan template? Jangan kemana-mana, simak panduan ini hingga akhir, karena dalam panduan ini, Anda akan saya pandu bagaimana cara membuat presentasi menggunakan template. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya Yoyo Dwi Saputro dalam panduan Office 25. Pada video panduan kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat presentasi menggunakan template. Terdapat dua sumber template presentasi yang dapat kita gunakan, yaitu template online dan template offline. Untuk panduan awal, kita akan bahas template offline terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk menggunakan template offline adalah sebagai berikut. Buka terlebih dahulu program PowerPoint. Kemudian setelah PowerPoint terbuka sempurna, buka sebuah presentasi baru. Selanjutnya, arahkan kursor ke menu desain. Kemudian klik satu kali menu tersebut. Pada tampilan menu desain, silakan pilih salah satu template presentasi pada grup themes. Klik satu kali template yang Anda pilih. Untuk menggunakan template online, terdapat dua sumber yang dapat kita gunakan. Yang pertama, template online yang bersumber dari Microsoft, dan yang kedua, template online yang bersumber dari selain Microsoft. Namun kali ini, saya hanya pandu caranya bagaimana menggunakan template online yang bersumber dari Microsoft saja. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Arahkan kursor ke menu file. Pada tampilan menu file, pilih new. Pilih template pada pilih kedua. Untuk melihat tema yang lainnya, Anda dapat menuliskan tema pada kolom pencarian atau suggested searches. Pilih template pada pilih kedua. Klik satu kali template yang Anda inginkan. Kemudian akan tampil sebuah jendela. Klik satu kali tombol create pada jendela tersebut. Tunggu proses download hingga selesai. Dan template siap digunakan. Alhamdulillah, cara membuat presentasi menggunakan template telah selesai kita bahas. Saya kira semuanya sudah cukup jelas. Bila ada yang teman-teman tanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai ketemu pada video panduan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.